Hai mereka tuh rata-rata tinggalnya di bu nah ini seperti ini teman-teman ini rumah singgah rumah singgah tempat dan teman-teman tuh tuh bagus nah ini teman-teman rumahnya uh bagus banget asrik sini enak adem tuh lihat samin sedih sendirianus waduh ini selamat datang di alam perkebunan lagi guys lihat nih teman-teman tuh betapa indahnya perkebunan di tempat tinggal saya ya khususnya daerah Batam tapi kalau dibandingkan dengan tempat lain kalah sih teman-teman ya di sini tanahnya tingkat kesuburannya masih jauh Hai halo Pak dari mana Pak kawan Oh ya rencana saya mau ke sana nih teman-teman sana ada perkebunan juga lagi Mari terus ikutin saya Pak saya mau ke tempat Mas Bagio Pak ya sini ya Pak ini Oh luar biasa wafah ini telah kami Oh lokasih sampean iya 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 ini bagusnya lewat mana sini apa sih Oh boleh tapi enggak ada anjing kan Pak enggak ada anjing kan video bikin YouTube Pak hiburan aja iya iya tuh teman-teman situ kebunnya hijau-hijau sekali dan pisang nah ini bapaknya nih dari kebun dari mana ini kayaknya babun telan ada buah Pak Oh enggak ada buah ini rata-rata ya teman-teman petani di sini itu rata-rata tinggalnya tidak langsung di kebun seperti ini karena memang ya akses untuk dari kebun ke luar keluar kebun yang dari kebun itu kurang lebih sekitar enam atau tujuh kilo ini sangat jauh sekali seperti inilah kondisinya perkebunan disini kiri-kanan tanamannya tanaman ini pepayanya buahnya luar biasa hijau-hijau ini seringnya temen-temen ya ini sebenarnya panin sih lihat nih temen-temen tuh indah bukan nah seperti inilah penampakan perkebunan yang ada di tempat tinggal saya ya khususnya ini ada petani lagi panen lagi panen bu eh lihat cabainya uh luar biasa terus panen kayak tiap hari panen terus ini ibu Jum'an luar biasa ini banyak merah-merah juga ya bu ya udah telat Oh temen-temen panenanya udah mulai dapet banyak belum ini belum baru mulai baru mulai sebentar lagi udah penuh nih karena ke atas ya bu ya iya sana tuh merah-merah banget pepayanya juga banyak yang matang ini kayaknya bu udah-udah tua ini kuning-kuning hari ini panas panas banget hari ini ini seringnya juga ini bu udah layak panen ini kayaknya udah panen ini pepaya-pepaya yang dulu itu kan bu ini waduh tahan banget sampai sekarang ya oh iya 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 waktu puasa kemarin kan panas banget itu ya bener teman-teman ini kemarin aduh sayang lihat ini ini sebetulnya udah tua ini layak panen ini ini wih saya pegang wah udah empuk ini lumayan nih guys kalau ditelatenin ini panenannya hari ini mungkin bisa ada ngantongin 100-200 ya bu ya iya tuh panennya saya muter-muter ke atas ya bu nah tuh lihat teman-teman ya ini merahnya merah banget lembat sekali dan pepayanya juga nih udah selera oh ternyata kesini masih ada lahan lagi panjang nah lihatlah oh ini cabai semuanya teman-teman cabai dan pepayanya ini ini pepaya dulu pernah kita konten ya loh ini lihat pepayanya dan teman-teman ya lihat bagus banget ini tuh mereka tuh rata-rata tinggalnya di bu nah ini seperti ini teman-teman ini rumah singgah rumah singgah seperti ini lah ini hanya rumah digubuk tapi mereka gak tempatin disini hanya sekedar kalau pas lagi hujan atau istirahat siang nah disinilah lebih sejuk kita lihat lagi kita lihat lagi kesini dan ini pohon cabainya ini waduh tinggi-tinggi sekali ya buahnya luar biasa teman-teman tuh uh bagus mas sehat Allah Allah lagi ngapain ini bibit bibit apa cabai waduh cabai lagi cabai lagi gimana kabarnya mas alhamdulillah iya dong sekarang apa cabai aja tanaman sampe gagal kok bisa murah harga apa cabai apa harga timun timun berapa sekitar kemarin omoh omoh seribu iya iya sayang gak renjek kelah ini sudah boleh iya pembibitan cabai dan dimulai lagi ini jadi lahan ini yang mau dipakai ini lagi yang bawah yang bawah bekas timun itu langsung tancap cabai ini cabai langsung tancap cabai jenisnya jenis cabai apa ini mas ini lokal lokal rawit ya keriting cabai gede cabai gede oh berarti sampean tertariknya sama cabai keriting aja nih iya iya sampean sanggup lah kita harus sendiri iyalah panennya juga susah ya iya anulah gak dapat berapa masih dapet masih dapet ya bener ayo cing ikut cing kamu ditinggal ini luar biasa ya teman-teman panasnya hari ini terasa banget padahal masih jam 10 ya ini pemandangannya seperti ini ya bagus banget ini pepayanya aduh pas panas-panas kayak gini lihat pepayanya aduh makan atas makan atas oh iya oh iya gak apa-apa kapan-kapan aja cabai rawitnya aduh lumayan iya ini kemarin waktu mau puasa raya-rayanya ini waduh iya karena ini kelihatan pohon udah tua tapi buahnya juga masih banyak iya juga pohonnya besar-besar banget bagus masih panen bu mari bu ibunya masih panen guys ini seringin bagus nih waduh kalau dipanen sekarang harga berapa sekilo sering ini mas sering 7000 wah ya lumayan untuk makan ayam suka kates juga ayam luar biasa ayam lihat teman-teman ya matang buahnya waduh ini kalau kates ini gak bisa jual muda gitu ya mas bisa bisa juga kan panen mengkel terus 7000 7000 ya lumayan sekilo 7000 tinggi nah ini teman-teman rumahnya bagus banget asri disini enak adem tuh lihat samin sendiri yanus waduh waduh oke lah mas saya pamit terima kasih sehat-sehat selalu mas iya eh ya seperti inilah teman-teman suasananya kali perkebunan tuh asri sekali enak adem cuman ya terasa kalau pas lagi pagi ataupun sore dan siang panas juga ya teman-teman ini poin jengkolnya besar sekali ini poin pisang oke teman-teman mungkin gitu dulu aja ya video dari saya tentang jelajah perkebunan terima kasih yang sudah menonton video ini hanya sekedar hiburan saja terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like di komen dan subscribe ya